Tidak boleh ketua umum saya enak-enaknya, sehingga apa yang terjadi, jadi bebek semua di partai-partai kan, bayangin nggak itu, tokoh-tokoh senior apa, jadi bebek, manut, sama maunya anak bawang gitu lah, bukan kekuatan, kekuatan realnya itu Jokowi kumpulin kepala daerah-kepala daerah seluruh Indonesia, kepala daerah yang tolong dievaluasi, artinya nggak ada yang manut Jokowi disikat gitu lah, itulah bedanya dengan yang lain, SBI nggak pernah main gini, Mbak Mega apalagi, Gus Dur apalagi, Suharto aja kagak, makanya ini lebih vulgar, lebih ganas, rakus kekuasaan, rakus uang daripada Suharto. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Bang, dulu kan yang kita hadapi adalah orang-orang yang sangat diehard Jokowi ya, bahkan buzzer-buzzer itu, abang bilangnya buzzer RP, tapi sekarang kelihatannya mereka sudah mulai mengkritik istana semua, tapi yang saya lihat, ya karena kepentingannya mereka pendukung-pendukung salah satu calon, Begitu, begitu misalnya Jokowi muter badan lagi, saya kira kelompok itu nggak akan mengkritik lagi, tapi abang liatnya observasi abang gimana? Let's say ginilah, biar clear kan untuk penonton juga, Mas Sinton sekarang, bicara tentang angket, saya membayangkan kalau Jokowi bilang, udah saya tarik Gibran, lalu saya dukung Ganjar, Ganjar udah berubah! Tidak, 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 tidak. Tidak, tidak, tidak. Oke. Tapi Mbak Mega, ya dikhianati lagi oleh Jokowi dan keluarga. Nah, Mbak Mega ya biasanya reaksinya misu-misu lah bahasa Jawanya. Tapi loyalisnya, lihat bosnya misu-misu, langsung menjadi agresif, termasuk wali kota Shirudi di Solo, yang lain-lain lah, ya kan, termasuk Mas Sinton, ya kan. Jadi, misu-misunya Mega itu, buat diehard PDP, termasuk si Hendro Priyono, itu udah cukup buat nimpe Jokowi, gitu. Ya, jadi, tetapi juga kita harus yakini, ini hanya sekedar friksi di atas yang besar, ya kan, kita nggak bisa ngandelin ini. Ini pertantangan elit itu, ini bagus ngebuka semuanya, tapi final job, dan supaya keluar daripada ini, memang harus pakai people power, nggak ada pilihan lain. Jadi, jangan diserahkan hanya kepada konflik elit, begitu ya? Nah, misalnya konflik Jim Lee, ya kan, Refi kan kenal Jim Lee, kita kenal semuanya, ya kan, kita bisa ukur lah tingkat keberanian dia. Ya, bahwa kita perlu Jim Lee, yes, ini garam-garam buat perubahan, ya, konflik PDP, keras sekali di bawah, ya. Dan kebanyakan PDP kan cepat emosional, begitu atas-atasnya mulai, apa, maki-maki Jokowi, di bawah tuh lebih cepat lagi, gitu lah. Ya, ya. Nah, bahwa ini perlu bagian dari proses perubahan, ini garam-garam perubahan, ya kita dorong dan facilitate, Tapi, the end game, harus people power, supaya perubahan Indonesia betul-betul mendasar. Fundamental, ya. Ini kan bejat, ya. Ya. Mohon maaf, dari zaman Pak Arthur sampai zaman kita, ada namanya Wanjakti, Dewan Jabatan Tinggi, Perwira Angkatan Bersenjata. Ya. Ya kan, misalnya, kita minta, tolong siapin 5 calon kasat, yang rapat itu Wanjakti. Ya. 5 orang, kelebihannya, kekurangannya, kekuatannya, track record-nya, kita pilih salah satu, nggak jelek-jelek amat dibandingin yang nomor, kita pilih nomor 4 lah. Ya. Nggak jelek dibandingin nomor 1. Jokowi selama kuasa, dia disfungsikan, Wak Dewan Jabatan ini. Dia sudah ngasih sinyal. Sinyal, dia gini-gini-gini, diatur-atur aja, seolah-olah ini kekuasaan pribadi. Padahal sistem seleksi di Angkatan Bersenjata, itu termasuk bagus, karena adanya Wanjakti itu tadi, bukan subjektivitas. Nah, Jokowi merusak sistem dalam hal ini. Dia juga merusak sistem dengan mengkooptasi 9 ketua umum partai, dikasih kredit, dikasih proyek, dibebaskan dari tuntutan hukum. Iya kan? Dan, sehingga 575 anggota DPR, nggak penting yang 9 orang ini aja dikooptasi. Iya kan? Nanti kita benar yang di refleks. Nanti ketua umum partai tidak boleh lagi memecat anggota DPR, kecuali kasus kriminal atau daerah pemilihnya, bilang dia nggak bekerja untuk daerahnya. Tidak boleh ketua umum seenak-enaknya, sehingga apa yang terjadi? Jadi bebek semua di partai-partai kan. Bayangin nggak itu? Tokoh-tokoh senior, apa. Jadi bebek, manut, sama maunya anak bawang, gitu lah. Begini Bang, kalau kita misalnya lihat ya, bahwa telunjuk Jokowi ke Koalisi Prabowo. Koalisi Prabowo ada partai-partai di situ. Ada tokoh-tokoh di situ. Itu bukan faktor kekuatan, menurut Abang, untuk bertahannya? Bukan kekuatan. Dan kekuatan realnya itu Jokowi kumpulin kepala daerah-kepala daerah seluruh Indonesia. Kepala daerah yang tolong dievaluasi. Artinya nggak ada yang manut Jokowi disikat gitu loh. Nah, yang kedua dia kumpulin wamen, aparat untuk memenangkan Gibran. Jadi dia akan gunakan kekuatan negara, birokrasi, kepala-kepala daerah. Dan yang ketiga uang, bagi uang, bagi kartu-kartu. Dia kan pedagang kartu, ya kan? Bagi kartu-kartu. Abang tersinggung tuh, Gibran sudah mau menyiapkan kartu lansia. Dia bagi-bagi kartu, akan gunakan semua aparatus negara dan kekuatan negara buat mendukung anak bawang ini. Iya kan? Itulah bedanya dengan yang lain. SBI nggak pernah main gini, Mbak Mega apalagi, Bursdur apalagi. Suatu aja kagak, makanya ini lebih vulgar, lebih ganas. Ya, rakus kekuasaan, rakus uang daripada suatu. Misalnya ya, kan kalau kita bicara time frame Bang Rizal, kan perubahan itu harus sebelum pemilu dong. Iya kan? Kalau misalnya kita bicara, misalnya perubahan itu setelah pemilu pencoblosan terjadi, maka tidak akan ada perubahan yang Bang Rizal sebutkan kan? Tentunya. Ini pertanyaan ini banyak, dan saya nggak mau jawab. Oke. Kenapa? Setiap political war, atau real war, surprise faktor itu penting. Oke. Misalnya Jepang mau nyobu Amerika di Pearl Harbor, dia pura-pura ke Guam dulu, last minute sejam geser Pearl Harbor. Amerika bababur. Ya. Waktu Eisenhower, komandan segutu, ngelawan Jerman, dia bikin rencana decoy, rencana abal-abal, bahwa dia akan mendarat di Perancis Selatan. latihan, seolah-olah ke sana. Jerman fokus. Ternyata dia lebih ke utara. Inomandi. Jerman kalah. Bahkan Amerika negara superkuasa, mau ngebom nuklir Jepang. Presiden Truman perintahkan. Dia bikin rencana decoy. Seolah-olah kemana dulu. Karena kalau diketahui oleh Jepang, bahwa ada bom nuklir, Jepang akan kirimkan pesawat-pesawat kecil, pesawat bunuh diri kami kasih, tabrakin aja di bomber. Atau, Tuman sengaja kasih decoy. Ece-ece, abal-abal. Seolah-olah mau ke sini. Last minute geser Nagasaki, Goshima. Jepang kalah. Jadi di dalam political war, maupun real war, perlu decoy dan perlu surprise factor. Itulah kenapa Soeharto gak nyangka. Dia pikir dia kuat, baru kepilih 100%, bisnis dukung dia, media dukung dia. Hanya butuh waktu 21 hari, itu surprise factor. Kenapa dia kaget, dan akhirnya ngundurkan diri. Presiden Jokowi ini, sebelum sekarang ya, sebelumnya kan oleh para pendukungnya, sangat, apa, sangat, terutama Bahlil ya, sangat pede banget tuh. Katanya kalau mau menang, harus dengan Jokowi. Kemudian 80% orang, puas dengan Jokowi, dan lain sebagainya. Tapi ini sebelum terjadi perpecahan sekarang ini, itu, Bang Rizal, lihatnya gimana? Surveyor-surveyor ini, polster ini, saya sebut polster RP, rupiah. Polster berbayar. Iya kan? Mereka bukan bagian mengembangkan demokrasi, seperti di Filipina, dengan Namfrel. Mereka ini bagian yang merusak, dan parasit dari demokrasi. Karena soal dibayar doang, roughly ini, nama suruh aja bayar berapa? 10 miliar. Tiba-tiba calon presiden, paling top. Tergantung siapa yang bayar, cetek loh mereka ini. Iya kan? Kan gampang, survei orang yang sama terus, sebelum survei, bagi-bagi apa. Ya pasti milih Jokowi, puas semua. gitu aja kalian di intelek, tapi bikin bodoh rakyat Indonesia. Kalian parasit dari demokrasi, polster rupiah. Nanti sehabis Jokowi jatuh, kita bikin aturan polling yang benar. Hmm. Pakai skala, skala meter, Bang Rizal ya. kalau nol itu sangat tidak yakin, 100% itu sangat yakin, berapa persen Bang Rizal yakin? Kalau saya lihatnya begini, berbagai kesalahan, blunder tadi, soal harga, soal politik dinasti, soal Cina. Itu kan mereka yang bikin kesalahan-kesalahan. Bukan kita lah. Bahwa semua, bertabrakan, dalam time frame yang bersamaan deket, istilah itu saya jalan Tuhan. Tuhan udah kasih sinyal kok. Ya, dengan kesalahan-kesalahan begini. Ya, Jokowi misalnya kebiasaan merusak sistem. Ya dulu recruitment perwira, di Amri, bagus banget, ada Wan Jakti, Dewan Jabatan Tinggi, yang menyeleksi. Misalnya Gus Dur, minta siapin 5 calon kasat. Mereka yang analisa, kekuatannya, kekurangannya. Seandainya kita pilih yang nomor 4, nggak jauh beda dengan yang pertama. Jokowi selama 10 tahun, Wan Jakti ini, dia nggak manfaatkan. Tergantung dia pribadi aja, mantu siapa dia mau angkat, anak siapa yang dia angkat, dia merusak sistem. Ya, padahal sistem recruitment, di dalam perwira tinggi itu, kamu harus perwira AMN, 20 yang terbaik, 10 komandan koreng paling baik, seskuat lulus paling baik, dan manis baru bisa naik ke atas. Nggak dadakan. Nah, teknik dadakan instan ini, dia pakai buat nge-push anaknya. Ya, yang abal-abal ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.